Halo ini, ini tuh, dua, ini kan nunggu musuh kabur Gue ada yang ngeditransa ini di game Mobile Legends Jadi hari ini gue mau ngasih tips ke kalian untuk memaksimalkan hero assassin Yang sangat amat digandrungi oleh banyak-banyak orang Yaitu adalah si Lancelot Jadi ini gue juga sekalian review si skinnya Lancelot ya Karena memang waktu itu belum sempat Dan ya kalau misalnya harus jujur gue lebih suka Lancelot yang spesial Karena dia lebih minimalis, lebih santuy kayak dipantuy Celananya kayak celana jaman now gitu kan ya Celana-celana apa namanya, pensil-pensil Terus sepatunya pantopel Cuma yang ini rada-rada kayak kerajaan-kerajaan gitu sih Kayak apa sih kesantria-kesantria kerajaan gue Cuma ya nggak gitu suka Walaupun sebenarnya bagus ya Mungkin ada orang yang suka, ada yang nggak ya Cuma ya itu seleka Gue mau ngasih tau ke kalian untuk memaksimalkan hero Lancelot ini Menggunakan pasifnya si Soul Cutter Jadi banyak dari kalian itu yang main asal skill aja Sehingga damage-nya si Lancelot itu nggak begitu sakit Jadi gue akan ngasih tau ke kalian untuk mainnya Itu harus fokus ke si pasifnya Oke Nah gue juga mau berterima kasih sama Unipin Telah mensupport gue dalam kebuatan video-video ya Kayak gini lah ya Review-review skin gini Jadi kalau misalnya kalian pengen top up Diamond, top up Starlight Kalian bisa langsung aja cek di ml.unipin.co.id Oke Kita langsung aja ngasih tau betapa pentingnya pasifnya si Lancelot ini Oke Let's go Oke kita sudah masuk di gamenya Dan kita ambil meat seperti biasa Dan untuk jungle Sebenernya gini sih Banyak yang nanya bang Mendingan beli Pillager X atau Nimble Blade Nah itu sebenernya pilihannya tergantung dari Musuh Kita lihat disini musuhnya Balmon, Layla, Gosen, Gord sama Alucard Which is ini mereka bukan hero locker Mereka bukan hero kayak saber yang bisa ngeberhentiin kalian Jadi ambil aja yang Nimble Blade Tapi kalau misalnya kalian mau main yang defense ya Kalian mainnya yang ini aja Kalian mainnya yang Apa namanya Pillager X namanya Oke ini biasa Lolita nya ke meat dulu Apa namanya mungkin Make sure kalau misalnya kita aman di meat Oke nah Gini jadi gini Beberapa dari kalian itu bener-bener Langsung paksa skill 2 langsung ya Sangat disarankan untuk kalian keluarin pasifnya dulu Baru kalian skill 2 Karena Damagenya dari pasif Itu nambahin ekstra 20% damage Jadi gue sangat nyaranin Kalau kalian itu Deketin musuhnya dulu Baru kalian skill gitu Karena memang damage nya itu akan lebih pedes Kalau misalnya kalian Kenain pasifnya dulu Tapi ya resikonya sebenernya Kalian sedikit lebih Apa ya Lebih dirahi Oh terus blood Nice Mantap Nah kita ambil ini aja nih Kita ambil Apa namanya Nimble Blade Oke Untuk item kita langsung ke blood last X kali ya Nah ini item last blood last X Nah jadi gini Biasanya pasifnya dulu kok kenain Baru gue skill Karena itu bener-bener bikin Musuh tuh bener-bener lembut Kayak bolu Parah Lembutan lembut parah sih Oh gue usain ke bawah biarin aja Oke Kita parmin dulu Cah 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 Oke Kita biarin gue aja Nah sebenernya disini enaknya adalah Roaming sih Kalau land shot mid itu bisa banget roaming gitu Mau ke atas mau ke bawah itu enak banget Mungkin kita Oh itu Oh itu ada yang ngelag pak Wah aduh abis itu Kike kike mochi itu lawannya Nah ini gini Biasanya gini Pasif dulu kenain Nah baru kalian Skill itu pedasnya bukan main parah sih Itu pedasnya parah banget sih Oke Nah kita ambil lumang-lumang dulu Alhamdulillah tadi kita ngekill Alhamdulillah Nah ini Oke Nanti gue akan kasih tau bahwa ketika kalian menggunakan pasifnya dulu Itu ngekill turtle tuh Easy peasy lah Musuh-musuh tuh gampang banget dibunuh Kalau misalnya kalian Apa namanya Nge-apply Pasifnya dulu Jadi sangat diusahakan untuk kalian nih Ini dulu nih Apa namanya Tusuk Nah Aduh Gue pengen birahi cuma ada alukarnya Jangan deh Jangan deh Nah kenapa pasifnya Terosot Eh mati Oh enggak Tuh Kalian lihat itu damage-nya pedas banget sih Gue akuin sih Sangat disarankan ya Pasifnya dulu keluarin Ini kayak gini Ini pasti Atau kayak gini nih Kalian pukul Ini Pasti mati Itu udah pasti mati sih Gak mungkin gak mati sih Itu bikin lembut sih Sangat Sangat disarankan sih Tapi Sebenarnya kadang ada kondisi Dimana kalian tuh Pakai skill 2 langsung gitu Boleh Tapi Gue sih nyaraninnya Dikuarin dulu Baik dulu deh Bahaya-bahaya-bahaya Terlalu Terlalu birahi Oke Kita baik dulu aja Nah Sambil kita review skinnya ya Jadi skill atunya Skill atunya Skill atunya Skill atunya gimana sih Warna nya Rada-rada coklat ya Coklat-coklat gitu sih Ternyata Gak jauh beda sih Ini beda-beda Bag kita diambil ya Oh gak diambil Amagosen dari Ilun Nih pasif dulu Kita skill atuk Belakang Skill 2 Enak banget nih Gue kasih tau ya Kalau kita ngekill turtle Gampang banget Jadi ini turtle ini Sangat berguna Kalau kalian itu Bantuin temen Tim gitu Ini Sekatu Sekatu Kita deketin Zing 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 Zerosot Nah gitu emang tipsnya Zah Aduh gak kena dong Jadi emang tipsnya gitu sih Jadi skill atunya Untuk pertama kali Dikeluarin dulu ke crit Jadi kalian bisa skill 2 nya Skill atunya itu 2 kali Nih kayak gini 1 2 Enak kan Enak banget sumpah Parah nih Gue akuin hero nya Enak banget sih Salah satu M Eh M lagi Assassin yang paling gampang Dipake menurut gue Nih kalian gini Skill atu Passive keluarin Kayak gitu Putih Langsung pokoknya Kalau kalian tartar tuh Langsung gas aja udah Skill keluarin Karena ini Takutnya diambil Kalo ini nyampe 5 detik Kali udah kelar Kali ya Gampang gitu sih Nah gini Skill atunya Buat apply passive nya dulu Kalian skill atunya Mundur lagi Baru kalian skill 2 Kok yang gue gusin nih Song nih gusin Mana gusin Nah gini Passive dulu keluarin Wah Pedas parah sih Ini passive keluar nih 2 Easy boy Ini juga nih Ayo Skill 2 lagi Aduh gak dapet tuh Wah Mengecewakan lah Jadi itu ya Fungsinya Passive Jadi kalian tuh Kadang Kadang tuh main lancer tuh suka kayak Ngekill tapi nanggung gitu loh Ada lah lah tuh Biarin aja deh Kadang tuh kalian kalo ngekill tuh nanggung gitu loh Kayak abang dargut Itu dikit lagi tuh Kalian kurang gitu loh Harusnya pake passive ya Soalnya Anggeplah ya Passive itu Nambahin 20% damage Kalo misalnya kalian Ultinya 1000 Itu berarti Damagenya bakal jadi 1200 Kan Jadi kayak gitu Pada birahi nih kita kenal ya Ini siapa nih AFK Stopnya temen aja Oke Kita biarin dulu aja Kita biarin Kita biarin Kita biarin Hmm Bisa Salah Mana bal munis Biarin aja Biarin Yang penting polo passive udah Udah masuk ke musuh sih Enak sih Hmm Kita baik dulu aja kali ya Kita farming dulu aja Oh salah Gue harusnya tadi sepatunya bukan sepatu ini Nih Satu Passive Dulu Silatu lagi ke belakang Nah Akan Enak banget Ini Ini abis ini Kita langsung beli Rose gold meteor ya Ini jadi Jadi Aduh Wih Ini birahi bener nih Hmm Hmm Cing Ini gak langsung Jadi duit Jadi debu Wih Kamekamekamekaboy Alah Ketawan Biarin aja deh Itu sebenernya bisa sih Kita dive tower ke dalam sih Cuma Hmm Kita coba Sedikit birahi Duit Satu 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 Wah Serot Hmm Eh birahi gue Mati gue Alhamdulillah gak mati Terlalu birahi saya bung Jadi gitu ya Itu tadi Fungsinya si Passive Jadi kalian bener-bener Damagenya gede bang Ketarohlah skill 2 nya Itu 3000 3000 Diambil 20% Mungkin sekitar 600 ya 600an kali 3300 ya 600an lah Jadi total damage kalian bisa 3600 Bisa sampai 4000 loh Itu skill 2 nya doang Belum ditambah ulti Mana nih Wah ada yang ngelort boy Iseng banget tuh Oke Terus juga skill 2 nya Sebenernya gue lebih suka skill 2 yang lama Sini Skill 1 Pas itu keluar Jadi duit Gak tau tuh kenapa Dimaji tuh musuh Jadi kayak samsak itu Digebukin doang tuh Jadi skill 1 Kedeketin Passive Tapi sih gue biasanya Liat kondisi sih Kadang ada kondisi Dimana kalian itu harus ulti dulu Atau ulti skill 2 dulu Kalau nih Ini satu Dua Nah ini kan Nunggu musuh kabur Hmm Enak banget Kayak gitu Jadi Kalau misalnya musuhnya terlalu dekat Kalian ulti Tapi kalau musuhnya kalian Kabur gitu ya Kayak gini Kalau misalnya jaraknya gini Nelan skill 2 Oke Skill 2 Nice Double kill Wow Ini kalau kayak gini Langsung batuk dispersi Terus skill 2 nya Hmm Dia 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 tuh kayak apa ya Kayak Kayak batik sih Tapi batik inggris gitu Bilangnya gimana ya Kayak Ini tuh kayak Art nya Kayak seninya di inggris gitu loh Skill 2 nya tuh Kuning 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 gimana gitu Siapa disini Wah ada guard Nih Kalian dekatin Pasti keluar Ulti Itu kalau dekat ya Tapi kalau misalnya kalian kasih jarak Antara musuh sama Hero kalian Kalian skill 2 Otomatis kalau misalnya kalian kasih jarak Biasanya sih skill 2 nya Pasti di tengah-tengah Jadi kalian kena 3 kali Oke ini 1 Pasifnya keluar Nah ini kayak gini Kalian kasih jarak dulu Skill 2 Gak kena Gak kena dong Biarin dulu Kita nungguin pasif dulu aja Wuh Pakai tadi tuh Nah ini Wah Wah Nah ini aku bisa dipake Wah Ulti tuh Nice Ah Mati loh Eh mati loh Aduh mati Jadi gitu ya Kalau gue ya Jadi sangat memaksimalkan Pasifnya Karena buat nil-bener Ultinya tuh sakit ya Bukan main Maksudnya sorry Skill 2 nya sama 3 nya tuh Udah sakit gitu loh Kalau misalnya kalian tambahin Pasifnya Wuh Lebih joss gandos Lebih parah damage ya Misalnya Lancelot will deal An extra 20% damage To defenseless enemy Oke Pokoknya mau gebuk Mau skill Pokoknya damage nya nambah 20% Jadi Ehm Keliatan sih damage nya Kalau misalnya kalian Incer creep Jadi gini Jadi gini Ehm Skill 1 Kona yang coklat Skill 2 Yang kayak batik increase Lui Ultinya Ultinya sih yang gue Rada demen Karena Waktu dia ulti tuh Kayak ada Kain gitu loh Kain warna Merah Kuning Merah biru kuning Gitu loh Kalian lihat Kalian enak gak sih Kalau misalnya kalian pakai pasif ya Itu tulisan damage nya ada 2 Nih nih Kalau kita tungguin nih Kita pukul sekali ya Nuh 622 sama 124 622 sama 124 Oke Apa lagi skill 2 Skill 2 Skill 2 keluarnya 6 biji boy 3 dari skill nya Sama 3 dari pasif nya Ini kita Pasif nya keluar dulu Nah Kalian kasih jarak Oke Skill 2 Aduh Gak kena Gak mampus Cuman tadi damage nya 1000 ditambah 200 Jadi 1200 Kita incer lelain Udah mati gue Udah mati gue Udah mati gue Balik lah Balik 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 Lo mambil Kita ambil baku deh Eh salah pencet gue Mati mati gue mati Sumpah mati gue Udah langsung keok Langsung keok loh Gitu Terlalu tirahi saya Untuk ngincer Balmone nya Emang kadang suka tricky sih Ulti nya tuh kadang Bisa jauh Bisa Gitu udah Tapi itu ya Ilmu yang pengen Kukasihkan kalian Gitu loh Gue selalu main Translode Pasti ngedeketin dulu Pakai pasif Urusan nanti kabur Ya Rada belakangan sih Cuman Ya rada Ila Rada Teri lah Rada Bahaya gitu Itu kok cacingnya Incer Lord ya Incer itu loh Laila Nah Gila lo Ini solo Solo Lord Terus Nah Terus Nah Terus Nah Terus Terus Dor Pinter Pinter Zaks ya Jadi Zaks itu Pasifnya bisa dipakai Buat menyampaikan Lord Itu keren banget sih Kita ambil pasif Eh Ambil pasif Nelbak dulu Oke Kita kelarin aja kali ya Biar cepat kali ya Oke Ini itemnya Blood of Dispare Gue juga belum jadi deh B2 ya Terus juga Sangat disarankan Main Assassin tuh Incer Laila Sorry Incer MM Incer yang Ranyah dulu sih Mungkin tadi terlalu birahi Gara-gara Balmon Balmon emang gemes gitu Dar es karbat Jadi pengen Skill gitu loh Balmon lagi Kuat Loon Mana ini Kita mau Incer Kuat sih Ntar sih Nih Kita pake skill Kita pake Balmon Untuk buat tumpuan Skill kita Aduh Bisa 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 Pake pasifnya Jadi duit Mana pake pasif Itu Nah Ini Kita biarin Pasah Mati Balik Dulu Darah Gua Sekarat Waduh Harus Napoto Pasif Pakai Skill 1 Kebelakang Skill 2 Jangan Pelit-pelit Kalo main Lenslot Kodonnya Cepet Apalagi Kalo 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 Hunter Strike Lebih Renyah Oke Kita Ancurin Lo Nah Nih Coba Gua Nencer Relain Eh Skill 2 Kepake 2x Skill 2 Kepake 2x Dulu Ya Banya Intinya Gitu Ya Cuma Kadang Di Bawa Live Game Ya Gitu Sudah Ada Sulit Sulit Gimana Kadang 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 Kali Nih Gord Kali Kita Incer Gord Coba Kita Incer Gord Ya Wih Tidung Nah Ini Creep Gue Butuh Creep Buat Masuk Nih Biar Skill 1 Gue Bisa 2x Wuh Dia Muter 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 Nih Kita Cobain Terbar Hah Hah Wuh Langsung Pak Sekejap Pak Tapi Kadang Kalo Misalnya Kalian Gak Sempat Yaudah Kalian Skill Aja Sih Karena Emang Emara Susah Untuk Pakai Pasif Gitu Skill 1 Aduh Gak Kena Dong Pasti Gitu Duh Wuh T Cerosot Ini Enggak Lu Coba Kita Kill 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 고� Terima Kalian 잘 Kalo Kita Hel pix Who Nih Kel Wuh T Ok Ngapain Kamu Nak Slit Nah palingan intinya gitu sih jadi kalian tuh maksimalin pasifnya karena pasifnya itu bikin musuh jadi lebih renyah lebih empuk lebih kayak bolu ini intinya gitu sih jadi kalau kalian suka dengan video tips-tips kayak gini mungkin kalian nggak sadar kalau misalnya Lenslot punya kemampuan kayak gitu jadi mungkin kalian suka nggak tahu atau nggak sadar kalau Lenslot itu bisa lebih perih lagi kalau pasifnya dipakai Oke jadi kalau kalian suka dengan video kayak gini jangan lupa di like videonya kalau kalian belum subscribe jangan lupa subscribe gua ringgitra sayang terima kasih buat kalian nonton dadah